Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno menanggapi beredarnya foto anak pejabat yang memamerkan mobil Jeep Rubicon di kawasan Bromo Tengger Semeru. Adapun ia menjelaskan kawasan Bromo Tengger Semeru merupakan salah satu destinasi pariwisata prioritas. Adapun hal yang diunggulkan di kawasan tersebut adalah pariwisata berbasis alam konservasi. Ia pun mengingatkan bahwa harus mematuhi peraturan, adapun jangan sampai merusak daya tarikwisata. Sandiaga mengaku telah berulang kali mendapatkan kiriman foto yang memperlihatkan mobil atau kendaraan bermotor lain melintasi kawasan Bromo Tengger Semeru. Padahal ia berharap kawasan tersebut harus dijaga keaslian dan juga kelestariannya. Untuk itu ia akan berkoordinasi kembali dengan pengurus wisata di tempat tersebut. Ia mengatakan akan terus monitor bersama dengan pariwisata provinsi dan kawasan setempat. Untuk terus mengimplementasi peraturan dan memberikan pembinaan kepada para tur operator yang mungkin memandu dan menyediakan paket-paket wisata tersebut. Ia juga menuturkan bagi yang menyediakan paket-paket wisata di kawasan tersebut sebaiknya menjaga dengan baik karena yang dijual itu adalah keindahan dan kelestarian alamnya. Apabila dirusak itu tidak akan lagi menjadi daya tarik wisata untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Sebagai informasi kejadian ini merupakan buntut panjang dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi. Anak seorang pejabat Direkturat Jenderal Pajak bernama Rafael Alun Trisambodo. Laporan hasil kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Rafael menjadi solotan masyarakat karena anaknya kerap memamerkan kendaraan mewah seperti mobil Rubicon dan motor gede. Foto Mario Dandi berpose di depan Rubicon memperlihatkan latar belakang kawasan Kunung Bromo ikut beredar luas di internet.